Halo teman-teman, selamat sore semuanya. Ini adalah kelanjutan live streaming dari Kak Adibal dan Wulan. Ya, Kak Adibal dan Wulan bercerita mengenai jadwal yang sangat padat di bulan Agustus ini. Banyak live seru, banyak jadwal, rilis lagu, dan launching lagu. Selamat datang di Sutrisna Dede Info Artis. Kak Adibal menginformasikan bahwa bakal banyak anak JNS yang akan rilis lagu di bulan Agustus ini. Wah, kira-kira siapa saja ya yang paling ditunggu tentunya Zailan, tanggal 26 Agustus. Ini dia penjelasan Kak Adibal, selengkapnya selamat menonton, semoga terhibur. Ya, Alhamdulillah ya. Terus kemudian nanti tanggal 9 itu, kita ada edisi spesial Eri Susan. Wih! Ya, jadi nanti semua, semua GNS, semua, semua akan membawakan karya-karya dari Kak Eri Susan. Wah, keren banget sih ini. Dan kayaknya nanti nih Zailan disini nih akan kita hanya lelang-lelang lima lagu aja. Ya, jadi siapa yang memang nanti booking lima tertinggi, itu yang akan kita bawain. 5 aja, 5 ya. Ayo booking dari sekarang. Gitu ya, karena apa? Karena berbeda dengan By Request, kalau nanti pas episode Kak Eri Susan itu kita akan, mungkin disana insya Allah ada drama musikalnya. Wah, tungguin guys. Pokoknya masing-masing, misalnya wulan boleh 5, Zailan boleh 5, jaram boleh 5 gitu. Jadi kuotanya 5-5-5-5 gitu. Tapi tetap lagu-lagunya dari karya, dari hitsnya Kak Eri Susan gitu. Nah, terus kemudian lanjut nih tanggal 12, kita tuh edisi ulang tahunya Ram. 13? 13, 13. Ya. Ulang tahunya Ram. Ulang tahunya Ram. Ya, ulang tahunya Ram. Dan tanggal 11-nya kita rilis lagu Jana yang syuting kemarin. Oh. Karena ceritanya tuh bersambung dengan yang punya nya Ram. Wih, seperti apa kira-kira. Seperti apa kira-kira, pokoknya tungguin aja. Lanjut nanti tanggal 15, kita edisi ulang tahunya Kak Yusuf Tojiri. Kita akan membawakan semua karya dan aransemen yang sudah dihasilkan oleh Kak Yusuf Tojiri. Maribuasa. Kita selalu berusaha untuk menghargai semua pihak yang terlibat. Khususnya yang keren-keren sih. Ya, gitu. Dan jangan lupa, nanti tanggal 26, kita launching single terbuka. Haa, single terbuka. Haa, udah gak salah kan? 24 hari lagi. Iya. Musilah, Pak. Iya. Iya, makanya, apa namanya? Ini lagi proses gitu ya. Makanya, yang kemarin nanya, ada yang nanya, masih boleh berpartisipasi enggak? Nanti kan namanya akan dicantumkan menjadi sejarah ya, di pertama nama-nama bunda-bunda dan ayah-ayah. Itu masih boleh sampai tanggal 20 ya. Karena tanggal 20, insya Allah kita udah selesai itu. Udah selesai itu proses video klipnya, udah mulai promo-promo kita ya. Wah, udah. Enggak sabar promo-promonya. Aduh, kemarin Kak Adi kemarin ngelihat proses pembuatan video klipnya ikutan baper loh. Gimana bunda-bunda ya? Ya, kita nyanyi masa depan yuk. Boleh. Berdua yuk. Yuk. Ya gitu ya, terima kasih semuanya. Ya, yang di TikTok, yang di YouTube, terima kasih semuanya. Lama banget. Harus penasaran. Agustus ini kita padat guys. Pokoknya konsepnya itu adalah saya mewujudkan hayalan-hayalan para bunda-bunda. Hayalan. Hayalan ya? Kira-kira sama gak ya hayalannya dengan hayalan saya? Tungguin lah pokoknya. Tungguin aja ya. Pokoknya best banget ya. Itu video klipnya itu disupport total oleh ayah, bunda-bunda, kakak-kakak dan adik-adik gitu ya. Oke. Eh, kalau sama bulan ada pria, ada wanita dong. Oke. Oke, amin. Pokoknya meledak-meledak, tidak meledak kita upayakan yang terbaik ya. Pastinya dengan adanya support dari semua banyak pihak, kita udah merasa lebih dari meledak gitu ya. Baru pertama kali loh kita bikin video klip seperti ini ya. Betul. Pertama kali loh. Biasanya semuanya dari kantongnya Kak Adi. Ini dari kantong semua orang. Dari kantong Kak Adi juga ada. Dari kantong bunda-bunda ya. Khususnya bunda-bunda official, Zailan Lover official luar negeri. Zailan Lover official Indonesia. Zailan Lover official international. Dan Zailan Lover forever. Oke. Kita nyanyikan yuk. Oke. Masa depan menyala ya.